Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Presiden Joko Widodo mengajak para investor Singapura menanamkan modal untuk pengembangan ibu kota Nusantara Hal itu merupakan kesempatan emas bagi para investor menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam Presiden Joko Widodo menjadi pembicara dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, Rabu 7 Juni 2023 Acara yang digelar oleh Temasek Foundation ini menjadi ajang Indonesia untuk mempromosikan investasi Indonesia utama jadi bidang transisi energi, infrastruktur hijau dan pembangunan ibu kota Nusantara Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meyakinkan investor bahwa siapapun pemenang pada pemilu 2024 di Indonesia nanti akan terus melanjutkan pembangunan di Indonesia Oleh karena itu Presiden berharap agar investor tidak perlu khawatir dengan dinamika politik yang akan berlangsung serta tetap melanjutkan berinvestasi di Indonesia Presiden meyakinkan para investor bahwa pemenang Pilpres 2024 Kelak akan melanjutkan pembangunan yang tengah berjalan Seriusly, our friends in Singapore know us so well that whoever will lead Indonesia will be focused on turning this magnificent country into the powerhouse and giant of Asia Selain itu Presiden juga menyinggung soal pembangunan ibu kota baru Nusantara di mana IKN akan didesain menjadi kota dengan hunian yang jaman sehingga sangat tepat untuk lahan bisnis Terkait dengan pendanaan pembangunan IKN Nusantara Presiden menjelaskan bahwa pembangunan IKN telah memiliki anggaran tersendiri dari APBN So, everything will be fine No need to worry Your investment in Indonesia will continue to be safe and also the continuity of Nusantara Capital City's development A world-class, smart city Surrounded by nature Green city with 65% forest First carbon neutral city in Indonesia which has world-class education and health facilities Nusantara will be comfortable city to live in and to do business Presiden juga menyebutkan Indonesia sudah mendunia atau terpercaya dalam bidang investasi dan telah menyiapkan insetif fiskal untuk investor yang berinvestasi di Indonesia Dalam bidang transisi energi, Indonesia juga sangat serius berkomitmen dalam transisi energi dan memiliki potensi yang sangat besar terutama di Pulau Kalimantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kediaman Dubez Arab Saudi Jakarta Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah hal mulai dari pelaksanaan ibadah haji hingga nota kesepakatan antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri undangan jamuan makan siang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi di Jakarta Dalam pertemuan tersebut juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan Wapres memberikan apresiasi terhadap layanan fast track atau jalur cepat bagi jamaah haji asal Indonesia untuk mempercepat masuk ke Tanah Suci Terlebih, total jamaah haji Indonesia pada musim haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi cukup besar yakni sebanyak 200 ribu jamaah terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus Itu adalah model pelayanan kemudahan-kemudahan yang diciptakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana agar para jamaah haji dari seluruh dunia ini itu bisa lebih nyaman melakukan ibadah proses keluar dari migrasi dan seterusnya pokoknya apa yang selama ini menjadi hambatan dibuat nyaman Di kesempatan yang sama Dubez Faisal Abdullah menyampaikan terkait sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding dengan pemerintah Indonesia yang cukup banyak namun baru sedikit yang dapat direalisasikan MOU tersebut bersentuhan dengan berbagai bidang seperti kesehatan, kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan menengah saintifik dan pendidikan tinggi, urusan Islam, kelautan dan perikanan serta pemberantasan kejahatan Dubez Faisal berharap kesepakatan tersebut agar dapat segera direalisasikan dalam upaya memperkuat kerjasama investasi antara kedua negara Kedepannya, Wakil Presiden akan mengadakan rapat secara khusus dengan berbagai kementerian lembaga termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia demi mendorong kerjasama ekonomi yang lebih baik tidak sekedar hubungan yang berjalan selama ini pada tataran hubungan people to people dan hubungan dalam ibadah Haji Umrah Hubungan Arab-Saudi dengan Cina sangat baik investasi juga baik begitu juga antara hubungan Indonesia dengan Cina juga sangat baik ini contoh-contoh saja yang ini tapi kenapa kalau investasi Indonesia dan Cina baik investasi Arab-Saudi dengan Cina baik tapi investasi antara Arab-Saudi dengan Indonesia tidak nah ini sesuatu yang menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya yang terjadi itulah yang akan dicari sebab-musababnya, latar belakangnya dan akan diurai supaya ada sebuah kebijaksanaan baru ke depan dan investasi antara Arab-Saudi dan Indonesia bisa berjalan baik semuanya Pemirsa pelaksanaan ibadah Haji 1444 Hijriyah telah berlangsung sejak 23 Mei 2023 Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Agama Yakut Gholio Kaumas akan melakukan evaluasi dan meminta jajaran stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki berbagai program dan sistem pada musim haji selanjutnya Memimpin Jalanerapa Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 Hijriyah Menko PMK Muhajir Effendi menyampaikan bahwa secara keseluruhan mulai dari persiapan dan pelaksanaan layanan serta fasilitas pelaksanaan haji 2023 berjalan dengan baik hal tersebut diikuti dengan telah tersedianya beberapa pelayanan jemaah haji yang sudah disiapkan utamanya bagi para lansia seperti kursi roda, tongkat bantu berjalan, urusan manasik seperti pelatihan tentang ibadah haji atau keringanan saat haji bagi orang-orang tertentu baik di Madinah maupun di Mekah Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang masih harus diperhatikan seperti adanya kasus keterlambatan penerbangan yang dialami jemaah haji Indonesia sampai belum adanya kesiapan jumlah kursi pesawat yang cukup sesuai dengan kontrak yang ada Menteri Agama Yakut Holil Komas yang turut hadir dalam rapat tersebut juga menyampaikan bahwa kendala tersebut diakibatkan karena perlunya tambahan waktu untuk perbaikan suku cadang pesawat maskapai Garuda dan terganggunya global supply chain akibat perang Rusia dan Ukraina Yakut pun menilai masalah ini menjadi catatan penting Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk dapat diperbaiki pada musim haji selanjutnya Jadi hal begini ini yang saya kira menjadi catatan kami dan pasti ke depan akan ada catatan-catatan tertentu gitu ya selain di kontrak juga ada penalti jika ada keterlambatan, ada tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan itu semua ada penaltinya termasuk jika jemaah ini harus menunggu lama ini berlaku ketentuan internasional terkait dengan keterlambatan penerbangan jadi saya kira dari sisi kerugian material bisa diantisipasi memang yang kita tidak bisa ini kan kalau non-material ya kerugiannya jemaah terganggu karena terlambat sekian jam gak terbang-terbang gitu ya seperti itu saya kira ya ini yang kita akan coba mitigasi ke depan tapi tadi janji dari kementerian berhubungan akan segera melakukan pembicaraan ulang dengan dua maskapai ini Garuda Indonesia dan Saudi Airlines agar ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan seperti keterlambatan penerbangan pesawat yang mengangkut jemaah Menko PMK Muhajir Effendi juga menyatakan sebagai bahan evaluasi ke depannya pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara keduanya dari berbagai sektor terutama sektor pemondokan atau tempat tinggal, kesehatan, dan sektor perhubungan utamanya untuk transportasi udara Perlu ada peningkatan kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia G2G untuk lebih mempererat lagi untuk lebih meningkatkan kerjasama di semua sektor terutama sektor pemondokan atau akomodasi kemudian sektor pelayanan kesehatan dan yang tidak kalah penting itu saja adalah sektor perhubungan transportasi terutama transportasi udara yang tahun ini ada beberapa kendala dari pihak maskapai penerbangan yang saya kira itu perlu diselesaikan yang bersifat G2G tidak cukup hanya diselesaikan dengan pihak maskapai penerbangan saja Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan dialog pengaruh AI pada program transformasi digital sesaat lagi Terima kasih telah menonton!